Bismillahirrohmanirrohim Sahabat Pada pembahasan kali ini, kita akan menerangkan seputar alam jin dan seperti apa mereka. Yang pertama, siapakah jin itu? Allah SWT telah memberitahukan bahwa jin itu diciptakan dari api, sebagaimana dalam firmannya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27 Jin tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27 Yang kedua, mengenai macam-macam jin. Tentang macam-macam jin, Rasulullah SAW bersabda, Jin ini ada tiga kelompok. Satu kelompok terbang di udara, Satu kelompok berupa ular dan anjing, Satu kelompok singgah dan berkelana. Hadis Riwayat Tobroni Yang ketiga, geledai dan anjing bisa melihat jin. Manusia tidak bisa melihat jin, Namun sebagian hewan seperti geledai dan anjing dapat melihatnya. Dari Jabir meriwayatkan, Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan geledai pada malam hari, Maka berlindunglah kepada Allah dari setan, Karena anjing dan geledai itu melihat apa yang tidak kalian lihat. Hadis Riwayat Ahmad Yang keempat, makanan dan minuman jin. Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian istinjak dengan kotoran ataupun tulang, Karena tulang adalah bekal saudara kalian dari golongan jin. Hadis Riwayat Tirmizi Yang kelima, hukum pernikahan manusia dengan jin. Mengenai hal ini, banyak ulama menghukuminya makruh dengan bersandar pada ayat, Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Yang keenam, tempat tinggal jin. Para jin itu tinggal di bumi, di mana kita hidup juga. Mereka banyak ditemukan di puing-puing bangunan atau di tanah lapang. Tempat-tempat najis seperti kamar mandi, Kebun-kebun, tempat-tempat sampah, dan pekuburan. Jin juga banyak ditemukan di pasar-pasar. Rasulullah SAW telah berpesan, Jika mungkin, janganlah kamu menjadi orang pertama yang masuk pasar, Dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar darinya, Karena pasar adalah medan pertempuran setan. Dan di pasar, setan memancangkan bendera mereka. Hadis Riwayat Muslim Setan dan jin juga tinggal di rumah-rumah yang dihuni manusia. Tetapi, mereka bisa diusir dengan bacaan basmalah, zikir, Dan bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Rasulullah juga mengingatkan bahwa setan itu menyebar, Dan banyak keluar saat datangnya kegelapan. Karena itu, beliau menyuruh kita untuk melarang keluar anak-anak pada saat hari menjadi gelap. Yang ketujuh, tentang kemampuan jin. Allah memberi jin kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Salah satunya adalah kecepatan gerak dan berpindah tempat. Yang kedelapan, pengetahuan jin tentang arsitek dan industri. Allah SWT memberitahukan kecerdasan para jin tentang arsitek dan industri, Saat para jin ditundukkan oleh Allah kepada nabinya Sulaiman. Sebagai mana yang difirmankan dalam surat As-Soba ayat 13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendikinya, Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, Serta piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Yang kesembilan, jin bisa menjermah menjadi manusia dan binatang. Para jin memiliki kemampuan untuk menjermah dalam wujud manusia maupun binatang. Pada saat perang badar, Setan datang mendatangi kaum musyrikin dalam wujud Surakoh bin Malik Dan menjanjikan untuk memberi kemenangan kepada mereka. Tentang hal ini, Allah SWT berfirman. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka Dan mengatakan, Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Dan sesungguhnya, Aku ini adalah pelindungmu. Maka, Tadkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat-melihat, Alias saling berhadapan, Setan itu balik ke belakang, Seraya berkata, Sesungguhnya, Aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya, Aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya, Aku takut kepada Allah, Dan Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal, Ayat 48 Jadi, Ketika kedua pasukan antara pasukan Muslim dan kafir Quresh, Sudah saling berhadapan untuk berperang, Para setan ini melihat, Para malaikat yang turun dari langit. Maka, Ia pun lari tunggang-langgang. Setan, Kadangkala juga menjelma dalam wujud binatang, Seperti unta, Geledai, Sapi, Anjing, Atau kucing. Terutama menjelma sebagai anjing hitam. Karena itu, Rasulullah mengatakan bahwa lewatnya anjing hitam itu membatalkan sholat. Beliau menjelaskan bahwa hal itu karena anjing hitam adalah setan. Selain kemampuan-kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para jin, Mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus kita ketahui. Simak pembahasannya di video selanjutnya. Wallahuwa'alam, Bis so'ab.